Hai Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat kue keciput wijen sebelum kita lanjut ke videonya aku mengikuti teman-teman semuanya yang udah rekuk resep dari Dapur Desi teman-teman bisa tag ke Instagram at Dapur Desi underscore official dan yang sudah nonton juga videonya teman-teman bisa subscribe like comment dan juga di share videonya Oke teman-teman sekarang kita lanjut aja untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya 250 gram tepung ketan 50 gram tepung tapioca 1 butir telur 5 sendok makan gula pasir 50 gram margarin setengah sendok teh garam 100 ml air boleh teman-teman gunakan santan di sini aku enggak pakai santan jadi aku gunakan air putih biasa aja 100 gram biji wijen Oke teman-teman langkah selanjutnya sekarang langsung aja masukin telur kedalam baskom masukkan juga garam lalu gula pasir masukkan juga margarin oke kalau margarin udah masuk sekarang ini mau aku aduk dulu sampai tercampur rata aja oke teman-teman kalian kalau sudah tercampur rata aku mau langsung aja masukin tepung ketan sekarang masukkan juga tepung tapioca aku mau uleni dengan menggunakan tangan ini pertama aku aduk-aduk dulu sampai tercampur rata ya kalau udah kayak gini sekarang aku lanjut dengan menggunakan tangan aja kue uleni sampai adonannya kalis sambil aku masukin air ya teman-teman sedikit-sedikit aja dulu kalau dirasa adonannya udah cukup nggak usah teman-teman tambahkan air lagi ya 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 Oke teman-teman, ini adonannya udah kalis, udah nggak nempel di tangan Dan ini juga nggak terlalu lembek Adonannya tuh jadi nggak keras juga, ini udah pas Nah jadi kayak gini ya Oke kalau udah kayak gini, sekarang aku mau bulat-bulatkan adonannya Nah disini aku udah siapkan biji wijen dan juga piring kosong Aku mau langsung aja ambil adonannya Aku mau bulat-bulatkan, kecil aja ya Nah kayak gini kecil aja Kalau udah dibulatkan kayak gini Aku mau gulingkan di biji wijen sambil diteken-tekan Jadi supaya nanti pas kita goreng itu biji wijennya tuh nggak gampang kelupas dari adonannya Nah kayak gini, kalau udah kayak gini kita simpan aja di piring Ambil lagi sedikit adonan Bulat-bulatkan lagi Gulingkan di biji wijen Seperti yang tadi ya, cara menggulingkan ditekan-tekan dulu Oke sekarang kita simpan lagi di piring Untuk langkah selanjutnya sama Kayak yang pertama dan yang kedua tadi Dan untuk teman-teman bisa lakukan langkah seperti ini Sampai semuanya selesai Oke teman-teman Ini udah selesai aku bulat-bulatkan Dan dibaluri dengan biji wijen Dan sekarang aku mau langsung aja goreng Oke teman-teman Disini aku udah siapkan minyak Ini minyaknya udah panas Sekarang aku mau langsung aja masukin kuenya Ini aku goreng Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Sekarang ini mau aku goreng Sampai warnanya kuning keemasan Dan juga matang ya Ini nanti tuh bakalan naik ke atas Tuh mengapung kayak gitu Nanti-nanti tinggal kita dibolak-balik aja Ini biarkan dulu sampai semuanya mengapung Nanti aku kasih lihat cara menggorengnya ya Nah teman-teman Ini udah mengapung semuanya Jadi kita sesekali digini-gini nih Biar si matangnya itu merata Nah kayak gini Ini gak copot ya Si wijennya itu dari Adonannya Masih bagus Masih utuh Ini paling copot sedikit-sedikit aja Oke sekarang aku mau lanjut aja Digoreng sampai matang Nah teman-teman Ini bisa teman-teman lihat Warnanya udah kuning keemasan Bakal sudah seperti ini Berarti itu tandanya udah matang ya Dan sekarang aku mau langsung aja angkat Sekarang aku mau tiriskan dulu Sambil mau aku goreng lagi Kuihnya Ini kita masukin aja dulu Satu-satu Pelan-pelan ya Gak usah terburu-buru Dan sekarang ini aku mau goreng lagi Sampai warnanya kuning keemasan dan matang Jadi untuk teman-teman Bisa lakukan Angkat seperti ini Sampai semuanya selesai Sampai semuanya Oke teman-teman Ini dia Kue keciput wijen Ala dapur desi Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa subscribe Like, komen, dan juga share Sampai ketemu Di video aku yang selanjutnya Bye Bye!